Kiamat, kiam itu, tafsirnya itu, kalau dalam bahasa Arab, artinya kan kiam itu kan berdiri, cumanem. Kayak kiamul la'il. Ya, berdiri, cumanem, tegak kesadaran maksudnya. Nah, ketika orang itu tegak kesadarannya, ya, kesadaran yang paling murni itu muncul, maka dia itu akan bisa mencapai atau melampaui ruang waktu, artinya abadi. Kecerdasan akal itu, apabila masih ada dinafasi oleh jiwa yang masih keruh, kecerdasan itu tidak akan, pertama, menemukan hakiki atau mendaki kepada level kesadaran yang lebih. Assalamualaikum, Mbak Bibi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wilu ceng dalu, rahayu. Rahayu, ceng dalu, mas Hendra. Senang malam, senang malam ini bisa bertemu kembali. Ya, dan ini suasananya kita di lantai sebelah sini, kawalasan lah, mudah-mudahan. Amin ya, Rok. Kawalasan, segala simbol yang ada ini kita manai, ya. Welas, asihi, gusti. Oke. Tadi saya sudah sempat ngobrol panjang lebar dengan Mas Hori. Ya. Beliau seorang milenial yang, ya, selesailah dengan dirinya sendiri, usia segitu, Pak Bibi. Ya. Jarang-jarang ada milenial yang seperti itu. Bagaimana, Pak Jendengan melihatnya? Ya. Bersyukur sekali tentu yang pertama dan kita ini semua semata dipertemukan. dipertemukan, karena kita punya kerinduan jiwa yang sama. Kerinduan jiwa untuk semakin memurni, semakin menyempurna. Nah, dari niat kerinduan jiwa itu yang muncul tanpa sebab, ya, muncul. Itu frekuensinya, itu akan kemudian disambungkan oleh semesta. Jadi, bukan sebuah kebetulan. Pertemuan demi pertemuan bukan sebuah kebetulan. Semua membentuk satu konstruksi gerakan untuk hamamayuhayuneng bawono. Gitu. Termasuk bertemu dengan Mas Hori. Ya, waktu itu kami bertemu pertama, beliau hadir di acara yang kami gelar. Di Wendit, di Mata Air. Saya sekitar 4 tahun yang lalu menggerakkan di Mata Air itu adalah acara Puji Tirta Suci. Ya. Ya, karena seperti yang Mas Indra dan teman-teman ketahui, saya di Malang memang selalu menyuarakan suara jiwa Malang Raya itu adalah Mata Air Peradaban. Nah, lalu kita di Mata Air terbesar di Malang, Wendit, kita bikin acara Puji Tirta Suci. Jadi, mensyukuri nikmat air ini. Nah, pada saat itu, Mas Hori yang juga pas sebagai profesional di satu perusahaan yang bergerak di air, di tanah air ini, nah itu juga datang ke situ. Nah, waktu itu belum sempat kemudian kita bisa dialog langsung, tapi itu pertemuan pertama. Akhirnya lama-kelamaan, terus kita ya tadi dipertemukan. Dan ketika saya bersyukur, berdiskusi dengan Mas Hori dan sahabat-sahabat di komunitasnya, saya semakin meyakini bahwa Nusantara ini akan memang betul-betul bangkit dan berjaya kembali. Karena milenial-milenialnya itu secara sporadis ternyata di mana-mana ya banyak, seperti Mas Hori juga, itu banyak. Itu mulai bermunculan. Jadi, puji Tuhan Mas, sulit, speechless isinya, cuman Alhamdulillah, Asturanggara, gitu ya, senang. Dan ini belum apa-apa, ke depan pasti akan ada hal-hal yang mengejutkan lagi. Surprising, makin membuat kita takjub, makin membuat kita semakin optimis ya. Setelah perhelatan Nusantara Spiritual Forum yang kedua yang tepatnya kemarin dilakukan di Surabaya kemarin, saya ingin Pak Wibi memberikan resume. Seperti apa kemudian poin-poin yang perlu digarisbawahi, sehingga itu mampu menjadi tongkat untuk pembelah samudera gelap kehidupan bagi kita semuanya. Matanungun Mas Indra, jadi setelur ngajir rosa ginasi, dimanapun panjang dengan berada, Nusantara Spiritual Forum adalah sinergi kita bersama. Itu adalah upaya kita untuk sama-sama menyelaraskan frekuensi sebagai satu jiwa yang bergerak menuju kepada jati dirinya, yaitu jiwa-jiwa ilahi, jiwa-jiwa yang penuh cahaya. Dan di situ, di Spiritual Forum itu tentu kita ada satu pertemuan untuk mengoptimalkan totalitas daya hidup kita. Baik itu dari akal, istrinya Mas Indra, maksimalkan otakmu. Jadi akal kita optimalkan, rasa kita juga optimalkan. Nah, fisik itu nanti sebagai kendaraan kita untuk berdua sesuatu demi kemaslahatan bersama. Nah, poin-poin yang kemarin penting adalah mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya gerak agama dan budaya itu esensinya adalah spiritualitas. Jadi, spiritualitas yang benar itu membuat ketika kita berkiprah dalam pengabdian agama maupun budaya tidak akan terjadi satu konflik. Tidak ada konflik batin apapun ketika kita memegang teguh pada esensi ajaran budaya dan agama yaitu spiritualitas. Karena spirit jiwa itu esensinya kemarin ada pertanyaan penting juga apa Tuhan dalam konsep universal yang bisa kita sampaikan ya yang paling tinggi kita mencerap sifatnya. Betul kalau Mas Sohri tadi menyampaikan kalau definisinya tidak mungkin. Tapi sifatnya jelas. Lantai 11 Kak Welasan Welas Asih Lah, Monggo rasa Welas Asih ini yang harus kita kobarkan sebagai esensi spirit dan esensi dari budaya dan agama. Poin berikutnya, Mas Hendra Meniko adalah bahwa saya melihat pertanyaan-pertanyaan setelah-setelah milenial itu semakin kritis ya dan semakin ingin mengetahui yang paling hakiki seperti kemarin tentang kiam kiamat dan konsep kiamat dan bawono langkeng itu kan selah konfrontatif ya kan tapi sebetulnya itu kiamat kiam itu tafsirnya itu kalau dalam bahasa Arab artinya kan kiam itu kan berdiri cumaneng kiam berdiri cumaneng tegak kesadaran maksudnya nah ketika orang itu tegak kesadarannya ya kesadaran yang paling mulni itu muncul maka dia itu akan bisa mencapai atau melampaui ruang waktu artinya abadi nah pada saat seperti itu dia sudah tidak lagi melihat kerusakan-kerusakan physically yang terjadi bukan sebuah kerusakan nah itu sudah apa namanya kesadaran yang sangat berbeda ya sama dengan ketika orang merasakan cubitan ya cubitan itu kan tampaknya sakit tapi kalau yang mencubit adalah kekasih mesra yang ada aduh dicubit sama kekasihku mesra minta dicubit terus malah minta dicubit terus gitu ya nah seperti itu jadi otomatis pada saat kesadaran seperti itu kelangganan terjadi itulah bawono yang langgang nah itu sebuah level kesadaran yang kita tahu persis bahwa para leluhur kita di Nusantara itu sudah mencapai kesadaran itu semua manusia-manusia tercerahkan yang sudah mencapai kesadaran itu semua nah ini apa namanya terus perlu kita gali di dalam Nusantara Spiritual Forum ini gitu nah poin-poin itu nah yang terakhir juga penting sekali adalah yang disampaikan sesemuh kita pada saat kemarin Mbak Gatot dari Mojokerto saya sangat tersentuh dengan beliau semoga diparingi Yosua Panjang penuh manfaat Mbak Gatot beliau menyampaikan pesan yang sangat esensial kepada kita semua khususnya milenial ke depan apa cerdaslah cerdaslah rukunlah dua itu cerdas rukun gitu loh karena kecerdasan yang membuat rukun itulah sifat-sifat surgawi ya nah kalau kecerdasan kepandaian membuat kita tidak mampu untuk rukun dengan sesama berarti bukan turunan sifat surgawi hanya spasial cerdasnya adalah untuk kepentingan ego tapi kalau cerdas itu akhirnya mengkonstruksi sebuah kerukunan sinergis sinergis dengan sesama itu dia nah sebaliknya rukun saja tapi tidak cerdas kerukunan yang terjadi bukan karena sesuatu yang menuju pencerahan rukunnya sesaat rukun karena projek rukun karena apa kepentingan ya yang sangat sifatnya primordial sangat sektoral ya nah disini pesan beliau sangat penting untuk kita semuanya dan muci Tuhan itu muncul dalam nusantara spiritual forum yaitu mari kita bersama-sama cerdas dan rukun nah itu kira-kira kemarin poin-poin yang menjadi notifikasi kami gitu Mas Indra di acara nusantara spiritual forum oke tapi pada kenyataannya ini banyak sekali orang-orang yang memiliki kecerdasan terkait dengan agama ya hapal quran hapal hadis tapi dia gak bisa memaknai dan menafsirkan agama itu secara esensial secara hakikat menjadi sebuah kebenaran yang universal itu justru kemudian efeknya justru apa mengkotak-kotak saling apa menyalahkan satu sama lain ini orang-orang yang bagaimana nih padahal dia cerdas loh tapi gak bisa memaknai inti sari daripada agama itu dia gak dapet gitu ripon agekang apal quran hadisi seneng ngafir ke marang liane kafir dewe dadi kataki yen iseh kotor hati akali jadi kecerdasan penafsiran itu itu harus diikuti dengan kecerdasan spiritual maksudnya begini ya tadi pesannya Mbah Gartot tadi pas banget cerdas yang membuat rukun rukun yang membuat cerdas nah bagaimana dengan pertanyaan teman-teman orang-orang yang tadi yang cerdas tapi kok tidak sampai menemukan pada hakikinya ya satu itu adalah proses 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 itu jelas saya pun pernah mengalami saya pernah mengalami jadi itu butuh sebuah proses nah yang berbahaya adalah kecerdasan itu tidak diikuti dengan sebuah ketulusan dalam ekspresi arrohman arrohim kalau dalam agama walas asih ya jadi ketulusan itulah yang akan membimbing kecerdasan menuju kepada sebuah proses yang semakin menemukan hakikat dari ajaran jadi memang ini adalah masalah kepada ketulusan ada di atas kecerdasan dan yang juga membuat adanya kerukunan itu di atas itu semua adalah karena ada ketulusan nah maka teruslah kepada para sedulur untuk mengkaji itu mendalami menyalami itu tidak boleh berhenti terus kaji terus karena surga itu bertingkat ya level rasa itu juga bertingkat maka dia harus terus apa namanya mendaki terus ya dengan kecerdasannya itu nah kalau yang mandek bahkan kemudian yang dalam sebu ada tafsir yang membuat kemudian tidak konstruktif harmoni bagi umat nah ini ini pastinya ada yang disebutkan dalam siir tadi ada kekotoran akal lanati ya jadi kecerdasan akal itu apabila masih ada dinafasi oleh jiwa yang masih keruh kecerdasan itu tidak akan pertama menemukan hakiki atau mendaki kepada level kesadaran yang lebih kedua dia bisa justru membuat blunder dan membuat konflik-konflik yang tidak perlu terjadi lah maka kembali esensi dari spiritualitas adalah murnikanlah jiwa lewat sadar nafas terus meniti terus saat itu nanti akan pensupport akal menjadi semakin jenius menjadi semakin tercerahkan semakin terus mendaki tanpa henti untuk menemukan hakikat kebenaran dan yang jelas ekspresinya pasti menjadikan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia tidak kemudian menjadi kontradiktif menjadi konflik menjadi peperangan dan sebagainya nah ini nah inilah sebuah proses ini proses kita berharap terus proses itu terjadi pada diri kita masing-masing dan menjadi sebuah kekuatan untuk mengangkat kesadaran kolektif kita selamat menikmati selamat menikmati